Intro Pelaksanaan Hut Adiaksa yang ke-58 berlangsung dengan sangat meriah Acara lomba tersebut turut dihadiri oleh PLT, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Taufik Jalal, Kacapjari Tanjung Batu, serta perwakilan karyawan dari Kejaksaan Moro Pelaksanaan perlombaan ini bertabur hadiah mulai dari mesin cuci, AC, sepeda hingga sepeda motor Ada pun kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu mengenai perlombaan-perlombaan Pertama jarak santai, yaitu adiado prize, kemudian lomba tari tambang, kemudian diikuti balap karung dan tari balon Untuk pesertanya sendiri dimana? Kalau pesertanya kita gabungan ya, dari Kejaksaan Negeri Karimun sendiri, kemudian cabang Tanjung Batu dan cabang Moro Ketua Panitia Acara Lomba menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya Dimana pesertanya keluarga besar dari Kejaksaan Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Tanjung Batu, serta Kejaksaan Moro Perlombaan dalam rangka hut adiaksa yang ke-58 tahun 2018 ini untuk memupuk rasa kebersamaan dan menjalin keakraban khususnya keluarga besar dan Kejaksaan Negeri Karimun Tim Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau